Saudara anggota staf pribadi pimpinan Polda Gorontalo, Brip2RF ditemukan tewas di dalam mobil dinas yang dikendarainya di desa Ombulo, Limboto Barat, Gorontalo. Diduga Brip2RF ini tewas akibat bunuh diri. Pihak keluarga pun menolak jenasa Brip2RF untuk diotopsi. Jenasa Brip2RF, staf pribadi pimpinan spripim Polda Gorontalo yang ditemukan tewas di dalam mobil dinas, dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo dari Rumah Sakit Alosabu, Kota Gorontalo, Minggu Pagi. Menurut rencana, jenasa dipindahkan untuk kepentingan otopsi. Namun proses otopsi batal dilakukan setelah mendapat penolakan dari pihak keluarga. Penolakan dilakukan, usai pihak keluarga melihat kondisi jenasa Brip2RF. Meski otopsi batal, namun penyidik tetap melakukan otopsi luar, guna melengkapi proses penyidikan. Pihak keluarga menyatakan keberatan untuk dilakukan otopsi. Kemudian oleh penyidik, menyakinkan kembali, sesuai dengan pasal 134 bahagian SOP-nya, di saat keluarga korban menolak dilakukan otopsi, maka pihak penyidik menjelaskan kembali kepada pihak keluarga korban untuk tentang maksud dan tujuan dilakukan daripada otopsi tersebut. Namun kembali dari pihak keluarga sudah sepakat untuk tidak dilakukan otopsi. Sebelumnya, Brip2RF ditemukan tewas di dalam mobil dinas yang dikendarainya di desa Ombulo Limboto Barat, Gorontalo. Warga menemukan Brip2RF sudah tak bernyawa, dengan luka tembak di bagian dada, di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan, dengan kondisi mesin menyala dan terkunci dari dalam. Hasil olah TKP sementara, anggota Spripim Polda Gorontalo ini diduga tewas bunuh diri. Polisi menemukan sejumlah selongsong peluru dan senjata api di dalam mobil. Sementara rumah duka Brip2RF di Kelurahan Ngadirjo, Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, terus didatangi kerabat yang melayat. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah, yang rencananya akan tiba pada Senin besok. Tim Liputan Kompas TV